Intro Selamat sore Pak Mirsa Saat ini saya sudah berada di Jalan Pardomuan Kemudian kita tadi ada beberapa laporan Tentang penerima PKH kemudian BPNT Dan pada sore hari ini kita akan mencoba Menelusuri siapa-siapa saja yang menerima BPNT Di Jalan Pardomuan tersebut Dan seperti apa mereka yang menerima Bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir Yang disalurkan kepada mereka Saat ini saya sudah berada di rumah Salah satu penerima bantuan PKH Kemudian juga bantuan dari BPNT Seperti apa nanti penyampaian beliau Mari kita saksikan Yang kalau mulai bulan 1 ini 200 Yang saya terima Bulan 2 200 Bulan 3 kemarin Tidak ada Tidak genap 200 150 150 Kemudian ibu punya anak berapa 5 Kalau menurut ibu pantas tidak itu Kira-kira 200 Itu di Dibantu oleh para dinar Kira-kira itu Tidak Kalau yang lain sepengetahuan ibu Kalau yang lain sepengetahuan saya Yang anaknya 3 sekolah Dia mendapatkan jutaan Kalau saya Anak saya 5 Kenapa saya mendapat cukup 200 Apalagi di bulan 4 ini Saya mengambil 70 Saldo saya 90 Dimanalah kesalahan kami Situ Padahal data-data sudah lengkap Mengenai BPNC Yang berupa bantuan sebatu Baru-baru ini Baru-baru ini Ada penerima Bantuan sebatu Bantuan sebatu yang ibu terima itu Nilai saldo itu berapa? Saya tidak tahu pak nilai saldonya Kenapa ibu itu tidak tahu? Karena Saya tidak Tidak ditunjukkan nama mereka Tidak dikasihkan nama mereka? Iya Oke Barang yang ibu terima seperti apa? Beras Berapa kilo? 5 kilo Kemudian Telur 2 papan Kemudian Sama kentang 2 kilo Menurut ibu berapalah harga itu? Kalau menurut saya Harganya itu tidak sampai Itu 150 pun tidak sampai Baik Beras itu kualitasnya seperti apa? Seperti bulok Sudah bulok lah itu saya bilang Kemudian kentangnya kira-kira layak Kalau kentangnya lumayan Harga? Tidak tahu? Saya tidak tahu harga kentang Oh berat? Harga? Kalau harga beras kira-kira Kalau bulok 5 ribu lah sekilo Baik Kemudian telur ayamnya Banyak yang busuk Yang busuk banyak Ibu tahu berapa harga telur ayam yang terima dari Bantul ini? Harga anak? Tidak tahu Tidak tahu sama sekali? Tidak tahu Kemudian jumlah uang yang ibu terima tidak tahu sama sekali? Tidak Berapa isu saldo tidak tahu? Ibu tidak ada memegang serta saldo? Tidak Pak Ibu mengambil bahan ini dari mana? Dari warung? Dari warung Nama warung siapa? Pak Harmo Pak Harmono Yang di situ siapa bekerja? Waktu itu yang di situ bekerja anggota bank Dengan Pak Ian tidak pernah nampak rasaku Berarti anggota Harmo bukan? Tidak juga? Tidak juga Tidak kenal lah Tidak kenal lah kalau itu Tidak kenal lah ya Harapan ibu kedepannya seperti apa? Kalau harapan saya kedepannya dirubah kembalilah Biar bagaimana masyarakat ini yang biar jelas lagi bantuannya Kemudian sebagiannya jelas layak dikonsumsi Sesuai dengan saldo yang industri Itu harapan ibu ya? Oke terima kasih Baik pemerintah demikian tadi perbincang saya Dengan beberapa warga Di jalan Pardomuan Kepulauan Penipaan Tentang bantuan yang mereka terima Baik dari PKH atau BPNT Sebagaimana tadi yang disampaikan Para warga salah satunya tadi Saat kita wawancarai bernama Yuli Mengatakan Sangat tidak layak Bantuan yang diberikan kepada mereka Dan mereka berharapkan untuk kedepannya Kepada pemerintah Agar bantuan tersebut Pertama kualitas Kemudian harus transparan Seperti apa tadi yang disampaikan Demikian yang dapat saya sampaikan Dilaporkan langsung dari Pardomuan Panipaan Mustar Manuru Kepala Pati Pinot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.